Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel film legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara. Kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 95 Paman Guru Bagawan Sarwatama Saya adalah murid Diyapawitra yang setia dan siap membela perguruan kita dengan taruhan nyawa. Saya tidak akan menyeleweng dari peraturan yang ditentukan dalam perguruan Diyapawitra. Heh, Sakitri. Apakah engkau hendak membantah dan melawan aku yang ikut menggembelengmu? Engkau tidak hormat, tidak taat dan tidak takut kepadaku? Paman, saya hormat, taat dan takut kepada Paman, akan tetapi saya lebih hormat, lebih taat dan lebih tahut kepada perguruan Diyapawitra. Keparat, engkau anak kemarin berani menantang aku? Saya tidak menantang Paman, saya hanya membela kebenaran. Laki-laki berpakaian pendeta yang bernama Bagawan Sarwatama itu menyerang dengan tongkat ular hitamnya. Tongkat itu menyambar dahsyat dan dari angin pukulan yang berdesing itu tahulah Bagus Sajiwo bahwa laki-laki berpakaian pendeta itu memiliki tenaga sakti yang kuat sekali. Akan tetapi orang yang lebih muda itu sudah mencabut pedangnya menangkis. Teranggi! Bunga api berpijar dan laki-laki berpedang itu terhuyung ke belakang. Ini saja menunjukkan bahwa dia kalah kuat. Akan tetapi dia memutar pedangnya dan melawan mati-matian. Bagus Sajiwo menonton dengan alis berkerut. Dari percakapan mereka tadi dia tahu bahwa mereka adalah paman dan keponakan seperguruan. Dia merasa tidak enak untuk mencampuri, apalagi karena dia tidak tahu apa persoalan yang mereka ributkan. Andai kata seperti yang dia dengar tadi, laki-laki bernama Sakitri itu betul-betul membelah kebenaran, namun sikapnya berani menentang dan melawan paman gurunya itu sudah tidak benar. Dia tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, maka Bagus Sajiwo hanya berdiri menonton dengan hati ragu. Tiba-tiba Bagawan Sarwatama mengeluarkan pekik melengking, tangan kirinya melakukan gerakan mendorong ke depan dan tubuh Sakitri terjengkang roboh dan muntah darah. Hehehe, bocah kurang ajar. Rasakan, mati kau sekarang. Bagawan Sarwatama itu melangkah maju dan mengangkat tongkat ular hitamnya ke atas, dipukulnya ke arah kepala Sakitri yang sudah tidak mampu bergerak itu. Wutut. Pelak. Bagawan Sarwatama melompat ke belakang dengan mata terbelalak kaget. Tongkatnya tadi bertemu dengan tangan Bagus Sajiwo yang menangkisnya. Ada seorang pemuda yang mampu menangkis pukulan tongkat ularnya dengan tangan kosong, bahkan membuat dia terdorong ke belakang dengan kuatnya. Hampir pendeta itu tidak percaya. Maaf, paman. Lawan yang sudah roboh tidak semestinya diserang lagi. Aneh kalau seorang paman guru begitu kejam hendak membunuh murid keponakan yang telah dilukainya. Kata Bagus Sajiwo. Bagawan Sarwatama memandang dengan muka merah karena marah. Orang muda yang lancang. Berani engkau mencampuri urusan keluarga perguruan kami? Pergilah. Berkata demikian, Bagawan Sarwatama kembali mendorongkan tangan kirinya yang dikembangkan ke arah Bagus Sajiwo. Itulah Aji Pawana Sakti yang mendatangkan angin pukulan amat kuat sehingga tadi sekali terkena pukulan itu sakitri roboh dan muntah darah. Akan tetapi, Bagus Sajiwo yang mengenal pukulan ampuh, meyambut dengan telapak tangan kanannya. Cut. Bres. Kembali tubuh Bagawan Sarwatama terpental, kini lebih kuat sehingga biarpun dia dapat melompat dan tidak terjatuh, namun dia sempat terhuyung. Sang pendeta ini terkejut bukan main dan merasa gentar, apalagi ketika melihat seorang pemuda lain yang berkulit putih berada di situ. Melawan yang seorang ini saja rasanya sudah amat berat, apalagi kalau mereka maju berdua. Hem, orang muda, siapa engkau? Tanyanya ketus. Nama saya Bagus Sajiwo, Paman, dan maafkan saya. Bukan maksud saya hendak mencampuri urusan pribadi orang, melainkan saya hanya ingin mencegah orang melakukan pembunuhan secara kejam. Huh. Pendeta itu mendengus, lalu memutar tubuhnya dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Bagus Sajiwo menghampiri dan berjongkok memeriksa tubuh Sakitri. Dia mengerutkan alisnya melihat betapa baju di bagian dada orang itu hancur dan kulit dadanya biru menghitam. Terkena aji pukulan yang dahsyat sekali. Bagaimana keadaannya, Bagus? Bagus Sajiwo memandang Parto yang juga suah berjongkok di sebelahnya. Dia menggeleng kepalanya. Sakitri mengeluh dan membuka matanya. Kisanak. Katanya lirih sambil menyeringai menahan rasa nyeri, terengah-engah dan disela-sela rintihannya. Jangan kepalang menolong. Kisanak, saya mohon padamu. Pergilah ke Teluk Gajagan. Peringatkan Bapak Guru Kisarwaguna. Ketua Perguruan Drio Pawitra. Terancam. Akan diserbu. Belembangan. Paman Sarwatama. Pengkhianat. Uh. Kepala orang itu terkulai dan ketika Bagus Sajiwo memeriksa, denyut jantung Sakitri telah terhenti. Dia telah mati. Kata Bagus Sajiwo dan tanpa bicara lagi dia lalu menggali lubang dan mengubur jenazah orang itu, dibantu oleh Parto yang diam-diam merasa kagum kepada pemuda itu. Betapa luhur budinya. Setelah selesai mengubur jenazah orang yang sama sekali tidak dikenalnya itu, Bagus Sajiwo lalu berkata kepada Parto. Parto, menyesal sekali, terpaksa kita menunda perjalanan kita ke Tuban yang jauh. Aku harus lebih dulu pergi ke Teluk Gajagan yang jauh lebih dekat daripada Tuban, untuk memenuhi pesan terakhir kisah Kitri tadi. Tidak mengapa, Bagus. Kalau engkau pikir memang perlu sekali pergi ke sana, aku menurut saja. Jawab Parto. Tentu saja perlu sekali. Perguruan Dria Pawitra terancam serbuan belembangan dan agaknya Bagawan Sarutama tadi behianat terhadap perguruan itu. Itu menurut pesan orang tadi, Bagus. Kukira kurang bijaksana kalau hanya mendengar dan percaya keterangan satu pihak saja. Bagaimana kau dapat yakin bahwa keterangan sepihak itu mesti benar? Bagus aja jiwa tersenyum. Engkau benar, Parto. Aku pun tidak begitu sembrono untuk percaya saja keterangan kisah Kitri tadi. Akan tetapi, kalau urusan ini menyangkut belembangan yang sedang ku selidiki, maka aku harus pergi ke perguruan Dria Pawitra itu. Tanpa datang ke sana menyaksikan sendiri keadaannya, bagaimana aku dapat mengetahui siapa benar siapa salah. Sayang, urusan ini membuat kepulanganmu ke Tuban menjadi tertunda. Sudah kukatakan tadi, tidak mengapa, Bagus. Mari kita berangkat. Mereka lalu meninggalkan tempat itu dan kini mereka memutar haluan perjalanan mereka, tidak ke utara melainkan ke selatan. Perjalanan ke Tuban dari daerah Belambangan ini memang jauh sekali dan akan makan waktu lama, apalagi dilakukan melalui darat yang banyak rintangannya. Sebaliknya, Teluk Gerajagan tidaklah begitu jauh. Akan tetapi mereka harus berhati-hati karena untuk menuju ke Teluk itu, mereka harus melintasi daerah Belambangan. Siapakah bagawan Sarwatama dan kisah Kitri itu dan apakah yang terjadi dengan perguruan Dria Pawitra? Kita tinggalkan dulu Bagusajio dan Parto atau Tan Suihong yang melakukan perjalanan menuju ke Teluk Gerajagan, dan kita tengok keadaan perguruan silat itu. Perguruan Dria Pawitra adalah sebuah perguruan silat yang sudah tua, mendekati satu abad usianya. Pendirinya adalah seorang laki-laki yang berasal dari Kerajaan Pajajaran di Nusa Jawa bagian Barat. Namanya Ki Hajar Manik yang merantau sampai di ujung timur selatan Nusa Jawa dan akhirnya dia menetap bertapa di sebuah gua yang terdapat di pantai Teluk Gerajagan. Semenjak Ki Hajar Manik yang sudah berusia 60-an tahun itu bertapa di situ, setiap kali ada gerombolan penjahat mengganggu pedusunan di daerah itu, dia selalu muncul dan menghajar para penjahat. Nama Ki Hajar Manik mulai dikenal dan dikagumi karena kesaktian dan kebaikannya. Para pemuda di sekitar daerah itu mulai berdatangan untuk berguru ilmu kepadanya. Ki Hajar Manik menerima mereka, mengajarkan ilmu oleh Kanuragan dan juga pendidikan budi pekerti. Makin banyak saja para muda yang menjadi muridnya sehingga akhirnya Ki Hajar Manik mendirikan sebuah perguruan silat yang diberi nama Perguruan Silat Dria Pawitra. Selama kurang lebih satu abad, perguruan itu turun-temurun dipimpin seorang murid Dria Pawitra yang terpandai, terutama yang menonjol dan tertinggi tingkat kesaktiannya. Akhirnya, kurang lebih 25 tahun yang lalu. Perguruan Dria Pawitra dipimpin oleh Ki Sarwaguna sebagai ketuanya. Ketika itu, Ki Sarwaguna berusia kuang lebih 25 tahun. Dia memang seorang murid perguruan itu yang terpandai dalam aji Kanuragan. Dia dibantu oleh seorang adik seperguruan yang setahun lebih muda darinya, bernama Ki Sarwaguna. Selisih tingkat kepandaian antara kedua orang murid utama Dria Pawitra ini tidak banyak, hanya bedanya, kalau Ki Sarwaguna lebih suka memperdalam ilmu Kanuragan, sebaliknya Ki Sarwaguna lebih suka memperdalam ilmu kebatinan sehingga sejak muda dia lebih suka melakukan tapa berata. Terima kasih telah menonton!